Intro Liverpool juara Community Shield Klopp sempurnakan trofi domestik Liverpool baru saja menjuarai Community Shield 2022 usai gilas Manchester City 3-1 di King Power Stadium, Sabtu 30 Juli 2022. Dengan begini pelatih Liverpool, Jordan Klopp sukses sempurnakan trofi domestik. Ya, lagu seru tersaji dalam duel tersebut karena tensi langsung tinggi sejak awal kick-off. Terakhir Alexander Onod membuka gol untuk Liverpool pada menit ke-21. Manchester City baru bisa menyamakan kedudukan saat pertandingan berusia 70 menit. Hanya saja kalau Mohamed Salah 83 menit dan Darwin Nunes 90 plus 4 menit berhasil membuat mereka gigit jari. Kemenangan ini begitu spesial bagi Liverpool, khususnya Klopp sendiri. Bagaimana tidak ini kali pertama The Reds memenangkan Community Shield di era arsitek asal Cilma tersebut. Penantian eks pelatih Borussia Dortmund itu cukup panjang untuk memenangkan ajang ini. Sebab dia baru mengangkat trofi Community Shield pada percobaan yang ketiga. Dua edisi sebelumnya The Reds tumbang lewat drama Adu Penalty. Seperti edisi 2019 dan 2020, mereka kalah keberuntungan dari Manchester City dan Arsenal dengan skor penalti sama 4-5. Sekarang trofi domestik Klopp sudah lengkap setelah menyebut gelar Community Shield. Sebelumnya dia sudah memenangkan Premier League 2019-2020, FA Cup dan EFL Cup 2021-2022. Klopp Puji Adaptasi Fabio Carvalho di Liverpool Jordan Klopp memuji Fabio Carvalho atas seberapa cepat dia beradaptasi dengan skuad Liverpool, serta mencatat pentingnya titik terendah di pramusi. Sering terjadi bahwa pemain baru di Anfield akan diberikan berminggu-minggu jika tidak berpulang-pulang sebelum mereka dipercaya sebagai starter reguler di bawah klub. Tapi Carvalho mungkin bergabung dengan orang-orang seperti Louis Dias dan Mohamed Salah yang bisa dengan cepat beradaptasi dengan yang lain. Saya sangat senang dengan dia, kata pelatih Liverpool kepada wartawan. Dia berada di tengah tim setelah waktu yang singkat dan itu pertanda baik untuk tim dan juga untuknya. Dia seorang pemain muda yang terbuka dan tambahan terbaik bagi kami. Faktor lain yang meyakinkan adalah bagaimana penampilan ex-pemain Fulham di lapangan, pemain berusia 19 tahun itu salah satu pemain paling konsisten sepanjang pramusim saat ia bermain di sayap kiri. Tetapi manager Liverpool merasa bahwa seperti banyak pemain lainnya, dia tidak adalah performa terbaiknya saat kalah 1-0 dari Salzburg. Dia pemain teknis, dia sangat kreatif dan kami pasti akan menikmati banyak kegembiraan dengannya. Tambah manager Liverpool. Tapi itu contoh yang bagus, Fabio bisa jauh lebih baik. Anda membutuhkan semua hal semacam ini untuk menjadi lebih baik. Anda juga membutuhkan titik terendah ini. Tutupnya Community Shield Momet Salah masuk golongan terpilih Liverpool Berkat trofi Community Shield, Momet Salah kini masuk ke dalam golongan terpilih di sepanjang sejarah Liverpool. Community Shield bukan sembarang trofi pengawal musim bagi winger Liverpool Momet Salah tahun ini. Pasalnya kemenangan di Community Shield mampu menjejajarkan dirinya dengan sejumlah legenda Liverpool. Trofi Community Shield 2022 resmi menjadi milik Liverpool setelah klub tersebut mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1. Community Shield menjadi trofi ke-7 yang berhasil dimenangkan Salah setelah berseragam Liverpool. Catatan ini terasa spesial karena ikut menambah rekor pribadi Salah di klubnya saat ini. Dilansir bahwa sport.com dari Marka, Salah kini telah memenangi semua trofi yang mungkin diraih selama berseragam Liverpool. Perjalanan Momet Salah menciptakan rekor ini jelas tidak mudah, mengingat ia harus menjalani dua musim tanpa raihan gelar. Gelar pertama Salah bersama runner-up Liga Inggris musim lalu, baru datang pada 2019 saat mereka memenangi Liga Champion. Setelah itu, Liverpool berhasil meraih Piala Super Eropa yang disusul dengan trofi Piala Dunia Antar Klub. Kesuksesan Liverpool belum juga berhenti meski harus menghadapi tahun penuh masalah. Pandemi COVID-19 sempat menunda sejumlah kompetisi dalam waktu tidak menentu pada awal 2020. Namun Liverpool tetap memiliki tahun yang tidak terlupakan di tengah berbagai kendala. Tim berjuluk Antarax tersebut memenangi Liga Inggris pertama di era Premier League pada 2020. Musim 2021-2022 menjadi periode paling bersejarah dalam perjalanan Liverpool. Masih di Asus Jorgen Klub, Liverpool berkesempatan memenangi empat gelar sekaligus. Tetapi, Liverpool akhirnya hanya membawa pulang trofi Piala Liga Inggris dan Piala FA setelah kegagalan di Liga Inggris serta final Liga Champion. Dua trofi tersebut sudah cukup untuk melengkapi tonggak sejarah yang dibukuhkan Mohamed Salah. Kini kesempurnaan Salah kian lengkap setelah memenangi Community Shield. Kesuksesan Liverpool dalam tujuh transfer tersebut tidak lepas dari campur tangan Salah. Goal Scoring, Midfielder Posisi yang diabaikan Jorgen Klub? Potensi masalah Liverpool Musim 2021-2022 seharusnya jadi musim terbaik Liverpool. Sayangnya mereka gagal di Premier League dan Liga Champion. Tentu kekecewaannya cukup besar. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Liverpool mencoba memperkuat sekuat musim panas ini. Jorgen Klub membutuhkan pemain-pemain baru untuk membawa timnya ke level berikutnya. Masalahnya sejauh ini pergerakan Liverpool tampak kurang agresif. Memang mereka sudah merekrut beberapa nama menarik seperti Darwin Nunes dan Fabio Carvel Ho. Tapi itu dianggap belum cukup. The Reds harus memaksimalkan musim panas ini untuk meningkatkan level squad supaya benar-benar bisa mencapai garis finish musim depan. Lantas, apa yang kurang? Mengutip Cog Offside Ada satu kelemahan yang terlihat jelas dalam squad Liverpool sekarang. Detik lemah itu ada di lini tengah, tepatnya dalam peran goalscoring midfielder. Masalah ini sudah dibiarkan tidak teratasi selama bertahun-tahun. Namun, Liverpool tidak punya pemain se-level Stephen Gerrard, sang legenda yang dahulu pernah dianggap sebagai terbaik di posisinya. Artinya, Liverpool tidak punya gelandang pencetak gol yang bisa membantu meringankan beban para penyerah. Posisi ini penting, hampir semua tim top memilikinya. Catatan gol musim lalu jadi bukti besarnya jurang tersebut. Ahmed Salah memimpin dengan total 31 gol, lalu satu-satunya gelandang di 10 besar adalah Fabinho dengan hanya 8 gol. Di sisi lain, persoalan Liverpool tersebut tidak begitu signifikan, karena gaya main yang diterapkan klub. The Reds terlalu bergantung pada trio penyerah. Memang, pemain-pemain seperti Thiago Alcantara, Fabinho, dan Jordan Hinerson masih memegang peran krusial di lini tengah. Tapi jumlah gol mereka terbilang minim. Saya kira cara Jordan Club menyiapkan timnya berarti tidak ada tugas tertentu untuk para gelandang naik ke depan. Masuk ke kotak penalti dan mencetak gol. Sambung analis Premier League, Luke Chadwick Mereka sangat bergantung pada trio penyerah. Saya tidak bisa membayangkan Liverpool bakal mengubah gaya main secara signifikan. Tutupnya Terima kasih telah menonton!